Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua Salam Literasi Digital Sahabat Pandu Digital dimanapun berada di seluruh Nusantara Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana tata cara satuan pendidikan untuk mendaftar dan menyelenggarakan ekstrakurikuler Pandu Digital di satuan pendidikannya masing-masing Pertama-tama silakan sahabat Pandu Digital untuk membuka brosernya masing-masing kemudian ketikan saja ekstrakurikuler pandu digital.org.id kemudian akan muncul website daripada ekstrakurikuler pandu digital Setelah terbuka ekstrakurikuler pandu digital.org.id silakan pilih menu eskul pandu digital kemudian pilih pendaftaran sekolah Nah disini akan muncul pendaftaran formulir pendaftaran untuk diisi jadi silakan misalnya npsn sekolah kemudian nama sekolahnya silakan menyelesaikan email sekolah ingat baik-baik untuk email sekolah karena ini akan digunakan sebagai username untuk login nama sekolah kepala sekolahnya silakan diisi silakan bapak ibu memasukkan nomor WA kepala sekolah atau penanggung jawab karena ini akan berfungsi nantinya untuk koordinasi dengan pihak penyelenggara ekstrakurikuler pandu digital silakan bapak ibu ya menyesuaikan ini hanya sebuah contoh saja kemudian diminta untuk melengkapi atau mengupload dokumen penyataan silakan di download dulu surat penyataannya akan muncul seperti ini silakan diisi ini diisi oleh bapak ibu kepala sekolah menyesuaikan dengan form yang diminta dan terakhir dan terakhir bubukkan tanda tangan berikan materi 10 ribu dan dicap tempel basah selanjutnya kembali ke dokumen penyataan silakan di upload ya tadi dokumen surat penyataan kiranya di scan dijadikan PDF kemudian di upload dengan pilih just file tadi selanjutnya silakan klik bersedia sebagai tanda kesediaan untuk menyelenggarakan ekstra kurikuler pandu digital kemudian kirim pendaftaran akan muncul notifikasi sukses pendaftaran sukses gunakan ini email sebagai share dan nomor ini sebagai password disarankan untuk copy ya pastikan supaya sebentar ini akan digunakan untuk login kembali setelah itu silakan bapak ibu get started ya nah silakan masukkan emailnya kemudian passwordnya kemudian login untuk mengetahui nomor pangkalan ekstra kurikuler pandu digital satuan penunjukannya masing-masing silakan di klik profile nah disini sudah ada masuk ini nomor NPP atau nomor pangkalan ekstra kurikuler pandu digital ini sangat penting karena inilah yang akan digunakan sebentar oleh siswa kita untuk kemudian mendaktarkan di website atau lms ekstra kurikuler pandu digital ini menu profilenya halaman profile ada profile setting dan change password selanjutnya adalah melihat menu pendaftaran siswa nah untuk disini karena masih baru berarti masih kosong bapak ibu saya kira seperti itu penyampaian kami tentang bagaimana cara satuan pendidikan mendaftar untuk menyelenggerakan ekstra kurikuler pandu digital di sekolahnya masing-masing bapak ibu pembina ekstra kurikuler pandu digital indonesia bagi satuan pendidikan yang telah terlebih dahulu mendaftarkan untuk menyelenggerakan ekstra kurikuler pandu digital indonesia dan atau telah mendapatkan nomor pangkalan ekstra kurikuler pandu digital maka untuk login silakan memasukkan email dengan format npepd at gmail.com misalnya nomor npepd nya adalah 228 001 maka format email nya adalah 228 001 at gmail.com dan untuk password nya silakan masukkan kembali 228 001 atau npepd nya masing-masing 228 001 kemudian login nah ini sudah masuk sudah login ya ke LMS nya atau ke website ekstra kurikuler pandu digital sekian dan terima kasih kemudian